Intro Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka ditahan di Mapolres Pariaman. Menurut wakil Polres Pariaman, Kompol Nofriyadizen, dari kemarin hingga sore ini, sudah ada 18 korban yang melapor. Seluruh korban merupakan anak-anak yang di sekitar rumahnya. Dalam kasus pelecehan seksual ini, tersangka mengaku kepenyidik sudah melakukan perbuatan cabul tersebut semenjak 4 bulan yang lalu. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka di rumahnya dengan cara mengimingi-imingi korban dengan mainan. Pasalnya di siang hari, rumah yang dihuni tersangka kosong karena kedua orang tuanya bekerja di luar. Dalam kasus tersebut, tersangka akan dikenakan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita lagi yang menunggu tinggi. Keporupan daripada melapor kekonsek dan kekonsek menyelengsi untuk mengapakan tersangka. Kesehatannya ada berapa orang? Untuk tersangka sekurang. Sekurang dikumpul sekurang 18-19 tahun. Inisilnya? Inisilnya apa? Inisil RZ. Warga? Warga sembilir. Warupannya? Untuk korban, sampai saya ini yang sudah melapor ke SPKT, Paris Pariaman, sudah 18 orang. Diduga berapa orang korban? Untuk diduga kita belum bisa panggungkan, cuma yang sudah melapor itu, jadi kurang sampai saya ini 18 orang. Dari Pariaman, Eka Gus Pryadi, Inis, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.